Assalamualaikum saya lagi makan nih lapar tadi saya numis daging babi agak gosong saya tinggal kerja makan babi TKW Hongkong yang berhijab kalian inget kan kemarin kan aku udah posting lah terus dia kemarin siang dia mengklarifikasi dan meminta maaf kalau dia sudah membuat video tersebut dia makan apa makan daging babi dan pakai hijab gitulah ini dia videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya teman-teman saya mau klarifikasi video saya yang kemarin yang tentang makan daging babi demi Allah itu bukan daging babi itu daging ayam kalau teman-teman teliti melihat videonya itu kan putih warna dagingnya juga dalamnya seratnya juga kan serat ayam jelas banget malahan ada tulang dan kulitnya itu sengaja saya kecapin saya samarkan dan saya tahu yang jadi masalah bukan makanannya tapi ucapan saya yang membawa-bawa nama TKW Singapura Taiwan dan Hongkong disini saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya saya dari lubuk hati saya yang paling dalam memohon maaf kepada semua pihak yang merasa tersinggung dengan ucapan dan perbuatan saya semua TKW Singapura Hongkong dan Taiwan orang Cirebon yang ikut malu keluarga saya teman-teman dekat saya yang ikut diganggu saya benar-benar minta maaf dan tidak akan terulang lagi saya benar-benar menyesal sebenarnya tujuan saya membuat video itu hanya ingin mengalihkan perhatian publik dari video saya yang dulu tentang pelakor video saya yang tentang pelakor itu saya tulus membuatnya untuk berbagi pengalaman saya dan untuk mbak-mbak yang statusnya masih pelakor saya hanya ingin mengingatkan tapi tanggapannya banyak sekali yang negatif saya banyak sekali dihujat di inbox sama ibu-ibu yang ngamuk-ngamuk marah-marah ngatain saya segala macem menurut saya katanya saya selingkuhan suami-suaminya yang dulu padahal kejadiannya sudah 7 tahun 8 tahun yang lalu dan saya juga akhir-akhir ini banyak sekali tekanan banyak sekali masalah dan saya tahu cara saya menghindar dari semua itu salah saya benar-benar menyesal menyesali perbuatan saya kemarin yang sudah bikin rame bikin heboh dan saya juga tahu perbuatan saya itu salah pada aslinya majikan sekarang kebanyakannya satu dua saja yang memaksa pembantunya makan daging babi itu mungkin orang tua yang gak ngerti tapi umumnya majikan sudah mengerti semua bahwa daging babi itu haram buat kita orang Indonesia dan orang Muslim dan saya pun disini jawab utama saya memasak dan alhamdulillah majikan saya mengerti dan membebaskan saya mau makan apa saja uang belanja pun lebih dari cukup bahkan saya bisa membeli apa yang saya inginkan daging ayam daging sapi ikan untuk mereka pun mereka serahkan ke saya semua apalagi untuk saya sendiri dari pengalaman saya selama di Singapura dan Taiwan sangat sulit sekali menghindar dari babi entah dalam bentuk beskuit entah dalam bentuk apa gitu tapi disini Alhamdulillah saya semuanya daging sapi dan ikan dalam bentuk paso, sosis rebon semuanya daging sapi dan ikan sekali lagi saya meminta maaf untuk semua teman-teman yang merasa tersinggung dengan video saya kemarin TKW Singapura Taiwan dan Hongkong saya memohon maaf yang setulus-tulusnya terima kasih terima kasih sekian kalau dia mau minum baiklin mau minum baiklin itu ini dia videonya kalian ingatkan itu ternyata orangnya sama yaitu Mbak Alwi ini dia orangnya tuh ternyata itu sama dia itu cuma mungkin dia mau buat video lucu-lucuan terus pengen terkenal juga pengen diperhatikan juga karena dia bilang ada masalah sama keluarganya tapi cara dia itu salah kalau dia pura-pura bunuh diri tentang pelakor oke gak masalah tapi kalau dia buat tentang agama dia pakai hijab terus dia apa namanya tuh dia makan daging babi dia kan kayak mengatasnamakan suatu agama yaitu agama Islam kan itu udah gak baik gitu itu yang pertama yang kedua dia bilang dia bilang dia bilang hanya hanya bukan karena makanannya tapi hanya video saya itu saya saya mengatakan semua TKW Hongkong Singapura dan Taiwan dia minta maaf karena itu karena itu kayak instasi kan TKW seluruh dia pukul rata tuh KB KB TKW tapi bukan cuma itu yang paling pertama utama mbak itu tuh kamu udah melecehkan kayak agama kamu sendiri udah menjedek-jedekkan agama kamu sendiri di mata agama lain terus apa ya itu kan barang udah diharamkan sama agama kita seharusnya kamu tuh memberi contoh malah bukan kayak gitu itu kalau pendapat aku bagaimana pendapat kalian nanti komen di bawahnya ya terus apa namanya ya itulah mulutmu adalah harimamu jadi kita kalau kita itu sekarang gimana ya dunia dunia internet semua penuh dengan sosial media orang itu bisa malu karena di sosial media itu harus dihakimi dengan sosial media baru dia kapok tapi kadang suka disalahgunakan pengen terkenal oke pengen terkenal oke gak masalah pengen apa pengen mencari sensasi oke gak masalah kayak 100 juta kayak putri salju udah oke gak masalah tapi jangan menyinggung suatu instasi menyinggung suku ras karena kita itu apa kita itu sekarang lagi sensitif apalagi negara Indonesia itu lagi sensitif apalagi masalah agama jadi apa ya ya itu hak hak kita semua kita mau tenar kita mau apa kita buat sensasi tapi ya itu jangan melanggar norma-norma dan jangan melanggar aturan-aturan kita tahu batasnya jangan sampai kayak telanjang ngudoh pinggir jalan kayak ngetir kayak gila dan ini ya 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 dari aku lah aku gak malah ngomong nyeramai aku tapi pendapat aku tentang Mbak Irmau itu bukan hanya masa TKW masalah nomor satu adalah agama kalau menurut saya gitu tapi kalau menurut kalian kalian boleh di kolom komen ya jangan lupa selamat bekerja selamat beraktifitas tetap semangat salam TKW Hongkong bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh